Assalamualaikum Mr. Abdul di sini. Akhirnya Mr. Boom upload sesuai yang kita harapkan. Sangat banyak perang yang kita lihat hari ini, dan ini juga pertama kalinya kita melihat peperangan para Ski Bidi Toilet pada Astro Toilet. Gak cuma itu bahkan, episode ini memperlihatkan Ski Bidi Toilet berwujud mobil yang bersama aliansi kameramen. Dari situ para Ski Bidi Toilet dan aliansi kameramen, dan sebagian dari mereka masih bingung, sebenarnya apa yang terjadi, mereka bingung sama-sama Ski Bidi Toilet, menyerang satu sama lain. Bahkan POV kita hampir saja membunuh Ski Bidi yang sekarat yang ingin kabur, dan POV kita berpikir dia pasti menaklukkan kita, tapi tak lama, dia dibunuh langsung oleh Astro yang versi mini. Dan juga Mr. Boom memperlihatkan kursi yang dispoiler kemarin. Dan kursi itu bergerak dengan sendirinya tanpa seseorang menyentuhnya. Dan masih banyak lagi yang harus kita ketahui tentang Astro dari mana asalnya. Dan sepertinya kita juga dapat sebuah tanda-tanda yang agak dicurigai dari Astro, yang akan kita bahas hari ini. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya kalian like dan subscribe, agar kalian bisa menonton kembali channel saya. Mari kita mulai. Diawali dengan sekolompok Ski Bidi Toilet seperti roket launcher dan laser, mereka mencoba memberi serangan ke Astro Toilet yang terbang itu dengan enam lawan satu, hingga saat Astro itu ingin serang balik ke sekolompok Ski Bidi itu, gak lama para Ski Bidi itu dapat bantuan kejutan dari Ski Bidi Bomber yang mungkin mereka sudah rencanakan sebelum mereka ke medan perang. Lalu Astro itu dikamikaze oleh bombadir toksik atau bom. Toilet satu ini berwarna seperti ungu dan berbentuk wajah seperti Superman, hingga Astro itu dibuat terjatuh olehnya. Sepertinya kita mulai tahu kelemahan mereka demi sedikit, walaupun kita tahu Astro adalah satu-satunya paling susah untuk dibasmi, karena mereka memiliki senjata atau teknologi lebih modern dibanding Ski Bidi Toilet yang senasib dengan aliansi lainnya. Lalu gak lama kita dihampiri Astro yang bertopeng dan memberi serangan kepada para Ski Bidi itu, Astro bertopeng itu tidak terima apa yang mereka buat kepada rekannya. Saya gak ekspek dia akan bicara, dia mengatakan how dare you, Insek dan traitor sekum, kata-kata traitor itu mengingatkan saya saat Jimen disamperin oleh detainer Astro Toilet, dan di episode ini kembali mengungkitnya soal itu dengan kalimat berbeda dengan Astro bertopeng itu. Silahkan dengar sendiri. Kembali ke POV yang lebih memilih cabut demi nyawa mereka sebelum dihabisi Astro bertopeng itu, lalu kita melihat Ski Bidi laser ini yang baru datang ingin bantu rekannya dan bersamaan dengan Ski Bidi berbentuk pesawat dengan bawa bom. Entah kenapa saya agak lain melihat Ski Bidi yang laser satu ini, kenapa juga lasernya dikokop begitu, ada-ada saja memang. Kembali lagi ke POV kita yang berlari ke gedung yang banyak kontener, tak lama kita dihampiri Ski Bidi laser yang mini yang udah sekarat, dan dia langsung bahwa dia akan tamat hidupnya karena POV kita menodong sebuah roket launcher. Kalau kita lihat saat POV kita menodong dia juga berpikir akan membunuhnya. Tapi tak lama dia Ski Bidi laser itu seruduk langsung sama Astro yang mini itu dan saat POV kita ingin memberi serangan dengan roketnya, Astro itu sudah memiliki sebuah perlindungan seperti Safety, layaknya seperti Helmy Ronman, lalu dia menghampiri POV kita. Giliran Astro itu yang akan habisi dia dengan senjata modern mereka miliki. Tak lama dia kena serangan laser lalu digeprek dengan Ski Bidi berwujud mobil kematian, lalu dia menghadap ke POV kita dia mengira dia akan membunuhnya. Kameramen yang ada di sebelahnya pun langsung memberikan serangan semacam stun milik kameramen pada umumnya. Setelah itu Ski Bidi dengan bentuk tank dengan full armor terlihat bingung kepada mereka. Setelah itu muncullah dua kameramen yang nampung di badan Ski Bidi itu untuk memberi tahu kepada kita untuk jangan bunuh dia, dia telah bersatu dengan aliansi. Kalau kita lihat kameramen ini seperti berkemeja berwarna orange, sebuah bantuan darurat dari mereka, lalu kameramen itu lupa untuk berpegangan hingga dia terjatuh dalam situ. Lalu mereka cabut untuk melanjutkan misi. Setelah itu POV kita menghadap ke kameramen sebelah kanannya dan bereaksi seperti apa yang sebenarnya terjadi dan mereka juga bingung mengapa bisa mereka beraliansi dengan Ski Bidi. Lalu POV kita mengarah ke kiri atau sebaliknya dan kita melihat banyak kameramen lari dan Ski Bidi juga. Kita melihat banyak hal unik di sini, sepertinya Astro itu mengejar mereka semua yang ada di depannya dan Astro itu mengejar dua-duanya yaitu toilet maupun kameramen dan kita melihat juga kameramen yang terlempar di spoiler kemarin, ada hal tidak diduga di sini, mungkin kalian sadar dengan ini. Yap, soal kursi yang sangat aneh yang mengikuti setiap POV kita dan kali ini berbeda. Objek itu bergerak dengan sendirinya dan menghadap ke arah lain. Dari kalian pasti ada yang mengira kursi itu bergerak dengan sendirinya karena angin mengarah ke kursi itu. Itu belum tentu, pasti ada kaitan yang kuat untuk kursi itu atau yang dirahasiakan oleh Mr. Boom, dan ada satu lagi objek dengan sendirinya di sebelah kanan dan lagi. Itu tidak mungkin objek itu bergerak karena kena angin yang mengarah ke kursi yang kita maksud tadi. Kita juga tidak tahu siapa di balik kursi itu, apa mungkin Mr. Boom mengendalikan objek berikut sebagai penggantinya untuk memata-matai para kameramen dan Ski Bidi yang sedang melakukan perang. Lalu POV kita menghampiri Astro itu dengan tembakan roket launcher dan terkena sedikit demeg ke Astro itu. Lalu dia membuka helm safety Astro yang dipakai untuk perlindungan dan menusuk kepala dia sebelum bertindak mencuri senjata laser Astro yang mereka miliki. Dan ada satu hal aneh yang ada di kepalanya semacam simbol gitu tetapi simbol itu terlihat seperti segitiga. Tapi sebelum itu coba kalian senjata laser Astro ini terlihat seperti senjata luar angkasa atau masa depan seperti di film-film. Dan juga kita belajar banyak hal yang kita ketahui teknologi Astro dari senjata ini, tak lama dengan itu dia langsung mengarahkan senjatanya ke Astro itu. Tapi Astro itu seperti ambil ancang-ancang dari jauh dan bersiap untuk menyerang dengan seruduk kecepatan tanpa batas yang dimiliki seperti pelanger kameramen saat masih menaiki glitz toilet dulu. Lalu saat POV kita terbaring dia mengatakan satu hal kepada large kameramen ini sebelum akhir dan Astro itu mengatakan time to die untuk terakhir kalinya bertemu di situ, silahkan dengar sendiri. Sama halnya seperti di film-film action dengan perkataan yang dikatakan dengan slow. Lalu tak lama dia terkena serangan laser merah dari large kameramen yang diupgrade, POV kita merasa terbantu dengan dia, tak lama para-para Astro yang mini muncul di mana-mana. Lalu large kameramen langsung menghalanginya dengan shield terbaru milik kameramen dari lengannya dengan mudahnya shield itu menahan tembakan bola apinya para Astro itu datanglah sebuah spider Astro langsung memberi bola api lebih besar. Dari kita bayangkan. Beruntungnya mereka dihampiri oleh strider kamera sedang ngedrift yang ingin beradu senjata dan hancurkan Astro di situ dengan laser berwarna biru strider kamera miliki, lalu dia menghadap ke spider Astro dan mengisi ulang lasernya untuk mengambil ancang-ancang untuk mengakhirinya. Entah bagaimana dia secepat itu kembalinya, ini mustahil dengan beberapa episode berjalan setiap ceritanya dan biasanya butuh waktu untuk mengerjakan atau memperbaiki hal-hal yang rusak atau cedera untuk ditindakan istiharat sementara waktu. Tetapi rupanya dia langsung muncul setelah absen beberapa episode sementara hanya karena kena serangan laser milik G-Man. Dan rupanya strider kamera dikendalikan oleh saintis kameramen yang menggunakan match yang lalu itu dan memberikan jempol kepada kita. Dan ingat semuanya ini baru bagian pertama dari episode 76 ini belum bagian-bagian selanjutnya yang lebih gila lagi dari bagian pertama episode 76 ini jika kalian tidak ingin ketinggalan seperti spoiler atau kapan di-upload episode selanjutnya pastikan kalian like dan subscribe. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!